Pada kegiatan tangan, tim KPK telah mengamankan 8 orang, menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Salam penegakan hukum. Selamat malam Pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisang. Kita jumpa di Perempuan Bicara. Bicara soal sesuatu yang mungkin sangat ironi karena benteng pertahanan terakhir dari pengadilan akhirnya juga runtuh dengan OTT atau operasi tangkap tangan terhadap Hakim Agung. Dan di dalam penangkapan itu bukan hanya Hakim Agung saja yang menjadi tersangka, tapi ada PNS dari Mahkamah Agung, ada Panitra juga, dan ada profesi pengacara yang cukup kondang juga di sosial media. Oke, ini pertanyaannya banyak sekali saya akan pasti bertanya pada narasumen yang sudah hadir. Saya sapa dulu yang pertama ada Bu Husnul Maria, pengamat politik kita. Bu Husnul, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum Mbak Balkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ibu Yasa Syarif, pengacara senior kita. Ibu Yasa, apa kabar Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Balkis. Waalaikumsalam. Apakah kenal dengan pengacara yang tertangkap ini? Enggak. Enggak ya? Oke baik, saya kenalkan juga Mbak Feby Mutiran Nelson, pengamat hukum kita. Apa kabar Mbak Feby? Baik, Pak Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini tidak dipisahkan oleh jarak ya mudah-mudahan ya. Kita juga sudah bersama dengan Mbak Almas Safrina, peneliti ICW kita yang juga sudah bergabung lewat virtual ya. Mbak Almas, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Balkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Almas ya langsung bergabung dari wilayah Depok nih ya. Oke, saya harus kasih dulu sedikit. Memang ini baru terjadi penangkapannya di hari Rabu kemarin. Seperti apa? Kasusnya kita lihat dulu. KPK menetapkan Hakim Agung SD sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu Lalu di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah. KPK menyita barang bukti 205 ribu dolar Singapura dan uang tunai 50 juta rupiah. Hakim Agung SD diduga menerima uang 800 juta rupiah melalui elitri Pangestu yang merupakan Hakim Justisial. Dalam kasus ini KPK menetapkan 10 tersangka. 6 berasal dari MA, sementara 4 tersangka merupakan pihak pemberi. Operasi tangkap tangan di Hakim MA menjadi hal yang memprihatinkan. MA sebagai lembaga peradilan tertinggi pun ikut ternodat kasus suap. Baik, kalau sedikit tadi ya diingatkan oleh informasi di awal ini uang yang diamankan begitu ya barang buktinya 205 ribu dolar Singapura. Setara dengan 2,2 miliar rupiah plus 50 juta rupiah. Jadi dengan uang 2,2 miliar rupiah dan 50 juta rupiah garda terakhir kita saya bisa bilang ya. Garda terakhir kita di pengadilan itu menoleh juga, tergoda juga. Apa kabar dengan berhadapan dengan mereka-mereka yang punya ratusan miliar, triliunan rupiah. Oke pertanyaan saya langsung bagaimana garda terakhir kita untuk mencari keadilan di negeri ini masih bisa menjadi garansi atau tidak? Saya langsung tanya ke Bu Husno, silahkan Bu. Sebetulnya balik lagi ya, ini kita selalu bicara atau KPK selama ini bicara tentang DPR, DPRD, Bupati, Wali Kota yang ditangkap tangan. Cuma konsep tangkap tangan ini sepertinya KPK juga harus menjelaskan sih. Menurut saya juga bukan operasi tangkap tangan yang tahu-tahu ditangkap. Ini pasti sudah diawasi dan ada prosesnya. Nah kalau di dalam konteks kalau kita bicara tentang demokrasi, sebetulnya kita bicara tentang law enforcement gitu ya, rule of law. Jadi itu sebetulnya yang tadi dikatakan, pengadilan kemudian judiciary, independent judiciary dan clean law itu mestinya mereka kan yang memegang teguh gitu ya. Jadi inilah sebetulnya kalau DPRD, legislatif sudah runtuh, eksekutif tentu saja karena duit itu APBN ya, dana rakyat itu adanya di eksekutif itu tidak bisa, tidak pasti ada masalah dengan berbagai macam korupsi. Legislatif juga demikian karena korupsi tidak hanya uang, tapi korupsi juga bisa policy. Nah sekarang adalah keadilan, pengadilan, sekarang adalah lembaga judiciary-nya. Kalau kemudian lembaga judiciary-nya yang tadi dikatakan 2,1 miliar kan sebenarnya kecil. Kalau dianggap bagaimana? Nah disini sebetulnya yang selalu saya katakan juga dalam diskusi kita selama ini, inilah sebetulnya yang kita sudah sebut bahwa kita ini sudah masuk di field state, negara yang gagal. Nah ini tidak mudah untuk mengembalikan trust lagi gitu ya kepada pengadilan, walaupun kalau kita dulu kan masyarakat kita, ibu-ibu, mak-mak suka bicara, kalau kita hilang ayam, kemudian kita lapor ke pengadilan atau lapor ke polisi, ke pengadilan gitu ya, hilangnya sudah gak ayam lagi, tapi sapi yang hilang. Nah ini kan sebetulnya sudah menjadi perbincangan, tapi sekarang dipertontonkan, luar biasa. Nah disini letaknya kita semua sebetulnya ya nanti akan harus bekerja lebih keras, terutama media juga, sosialisasi dan sebagainya. Karena garda terakhir yang tadi dikatakan itu runtuh gitu ya dengan, atau negara sebetulnya sudah dimasukkan, sebetulnya ada peneliti yang waktu itu mengatakan Indonesia dengan corruption yang luar biasa masuk kategori field state. Oke itu sangat mengkhawatirkan ya pernyataan yang dikatakan field state karena beberapa kasus-kasus seperti ini. Ini kita sedang menghadapi banyak kasus gitu ya, kasus-kasus yang pasti akan membutuhkan integritas dari makamah agung. Mbak Feby dengan banyak kasus yang kita sedang hadapi di Indonesia dan besar-besar, ini garda terakhirnya tergoda dengan 2,2 miliar. Saya gak bisa katakan gak ada hakim agung yang bersih, banyak hakim agung yang bersih pasti. Makamah agung orang-orang bersih pasti ada, tapi ketika seorang hakim agung, panitra-nya, PNS makamah agung-nya ikut memuluskan dalam penanganan perkara dengan uang seperti ini, Masihkah kepercayaan itu bisa ditempatkan di makamah agung Mbak Feby? Baik, terima kasih Mbak Bilkis. Satu pertanyaan yang mungkin sangat sulit dijawab ya Mbak Bilkis ya. Karena apa? Karena kita pernah mengenal satu adagium yang mengatakan bahwa fiat justisia ruat kualum. Apakah ragit agni akan runtuh, maka hukum itu harus ditegakkan. Itu ya, itu adagiumnya. Tapi dalam satu adagium profesor di Indonesia, beliau adalah almarhum Prof. Irman Raja Gugup, juga mengatakan begini, hukum itu tidak pernah selalu tegak. Jika runtuh, tegakkan. Artinya saat ini kita sedih. Saya sebagai dosen yang mengajar di fakultas hukum, itu sangat sedih dengan kejadian ini. Bagaimana saya mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, kalian lulus harus berintegritas. Tapi contoh yang paling mulia yang dia lihat, itu tidak berintegritas. Dan ini memang sangat menyedihkan. Tapi kita jangan berkecil hati. Kita jangan merasa bahwa dunia ini benar-benar runtuh. Tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Irman, hukum itu memang tidak pernah selalu tegak. Jika dia tegak, ya hormati. Tapi jika dia runtuh, ya tegakan. Maka tugas kita bersama untuk itu. Kita tahu bahwa kejadian ini sudah sangat masif ya. Tidak hanya Hakim Agung yang melakukan itu. Tapi Hakim biasa sudah banyak sekali. Panitera banyak sekali. Tapi karena Hakim Agung, itu kan yang menjadi pertanyaannya kan. Nah karena Hakim Agung itu dia adalah garda terakhir, yang untuk dia menjadi Hakim Agung aja melalui proses yang sangat sulit. Proses yang sangat clean kesannya gitu ya. Yang sangat transparan, tapi masih bisa seperti ini. Ada apa? Nah itu yang jadi pertanyaannya. Meskipun ada track recordnya Hakim Agung yang bersangkutan ini, sudah sempat ada track record juga. Ada bermasalah dengan dugaan lobi-lobi toilet ya. Dengan oknum anggota DPR. Ini kan juga menjadi pertanyaan. Harusnya sudah bisa menjadi satu early instinct lah buat justru pemilih Hakim Agung ini. Bahwa sesuatu yang tidak beres sudah ada di situ. Nah, baru dua minggu lalu biasa kita bicara. Soal kenapa banyak yang dapat bebas bersyarat, koruptor-koruptor. Jawaban biasa sangat simpel dan komprehensif. Jangan konsentrasi di bebas bersyaratnya. Konsentrasi pada proses peradilan. Iya kan? Nah, ini terjawab hari ini. Ini garda terakhir yang harus memastikan proses peradilan itu menjalankan semua pasal, menetapkan semua hukum seadil-adil seperti ini. Kenyataannya di lapangannya, Bu. Apalagi ada salah satu pengacara yang kondang juga ini, yang ditangkap gitu ya. Suka menjadi edukator hukum, jadi sangat ironi. Silahkan, Bu Elsa. Iya, saya sampaikan. Kalau kita mau memperbaikkan peradilan ini, kita mau memperbaikkan peradilan ini, harus ada pengawasan. Ada komisi yudisial, ada Hakim Agung bidang pengawasan, dan segalanya ya. Tetapi itu tidak bisa berfungsi. Saya tidak mengerti apakah karena undang-undangnya, atau karena memang mereka tidak mau. masalahnya jika kita, saya itu adalah lawyer yang paling banyak melapor. Melapor apa nih, Bu? Melapor proses-proses persidang yang tidak benar. Sampai bosan. Dan sampai ada kasus-kasus yang viral, dilakukan demonstrasi segala rupa. Tapi tidak bergeming, malah dijawab surat-surat saya, mengatakan itu bukan bewenang saya. Jadi, dari pengalaman saya berkali-kali, mereka meminta, Kaya itu meminta, bahwa mereka harus tahu bahwa ada tindakan yang melanggar etika. Melanggar etika yang kaya apa? Kita ketemu hakim aja yang tidak tahu. Kita tidak bisa ketemu. Dan kemudian, Oh, jadi syaratnya, mau potong, Bapak. Syarat untuk memberikan sanksi, kalau ada pelanggaran etika saja? Iya. Dari Komisi Judisial? Jadi, dia tidak. Terus, atau saya bisa membuktikan adanya pemberian uang. Ya, tidak mungkin. Emang saya ke KPK. Tetapi, yang sampai sekarang, yang tidak pernah terwujud, adalah eksaminasi terhadap putusan. Dengan putusan itu, kalau dilakukan oleh eksaminasi institusi independen, akan terbukti bahwa ini hakimnya tidak benar. Nah, itu yang selalu ditolak oleh pengadilan-peradilan, maksudnya hakim agung itu menolak. Oleh hakim agung ditolak? Menolak. Kebanyakan ditolak atau? Kebanyakan ditolak lah. Kan ini dulu pernah dilakukan suatu mahasiswa-mahasiswa, profesor-profesor, melakukan suatu eksaminasi terhadap putusan-putusan. Dan itu ditolak. Karena itu ilegal. Alasannya tidak ada bukti transaksi uang dan tidak ada pelanggaran etika. Jadi, saya kasihan sama KPK kerjanya ngintipin orang transaksi. Berapa orang, berapa kasus yang mesti diintipin? Jadi, kalau transaksi 2,2 miliar plus 50 juta ini bagi Bu Elsa apa? Ya, ini memang sudah kebiasaan. Itu hal yang biasa. Jadi, tidak ada dosa, tidak ada beban di dirinya. Nah, kan KPK kan tidak bisa mengawasi orang melakukan transaksi-transaksi seperti itu. Jadinya, akhirnya melakukan random. Nah, sialnya. Jadi, kalau misalnya ada hakim atau hakim manapun lah yang terkena, semua bilang, ya, dia kurang hati-hati. That's all. Jadi, tidak ada sesuatu, kamu salah begini, begini, tidak ada. Kurang hati-hati lain kali, kurang cantik mainnya. Nah, gitu. Gila sekali peradilan kita. Karena itu, saya kemarin katakan, peradilan yang harusnya melakukan penegakan hukum. Kalau dilapaskan itu afternya ya, setelah selesai. Mengikuti regulasi saja begitu. Iya, jadi. Baik. Jadi, ini memang jadi kita sangat kecewa. Tentunya, sebagian besar lawyer yang tidak ada mau nyogok-nyogok ya. Masa nyogok saja, kita tidak tahu siapa dia. Kecuali memang Markus ya. Kita tidak tahu siapa hakimnya. Kita tidak tahu ini. Kita mau kasih duit saja nih, istilah kasarnya. Maksudnya, mesti nyembah-nyembah. Takut tersinggung. Takut, saya tidak mau kerjakan kayak gitu. Oke. Sudah mengambil duit kalian kita. Sudah ini, kan. Dengan resiko besar. Risiko besar. Republikasi hancur. Sesuatu lagi, kita akan tanya juga kepada Mbak Almas ya, tentang kasus ini. Kita akan jadah dulu balik ke perempuan bicara setelah ini. Terima kasih.